setan akan membisikkan manusia menggoda manusia beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya jadi pertama dibisikkan dosa syirik gagal, maka dibisikkan melakukan amalan seorang tuntunan, kenapa? karena kalau dibisikkan kesyirikan itu kan seluruh amal batal ini naik ngamal ke seorang tuntunan, ini apa endingnya? tidak mau bertobat sebab merasa benar jadi orang kalau melakukan sesuatu tidak ada tuntunannya, ini kemungkinan tawbatnya kecil dia nyimpun apa? karena merasa benar jadi merasa benar Allah menghalangi tawbat setiap pelaku itu akan dihalangi oleh Allah sebab merasa yang dikerjakan benar sehingga sulit tawbat selamat menikmati selamat menikmati